Keanehan perilaku Putri Anne terbaca psikolog. Tabir Arya Saloka dan Amanda Manopo kian terkuat. Perubahan drastis dialami Putri Anne. Banyak yang menduga akibat Arya Saloka dan Amanda Manopo, bintang sinetron Ikatan Cinta. Memang, isu perselingkuhan Arya Saloka dan Amanda Manopo sempat mencuat. Bahkan, hal ini menyasar pada kondisi rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne. Ada sejumlah isu berkembang, termasuk Arya dan Anne yang telah bercerai. Memang, lama tak pamer kemesraan dengan Arya Saloka, Putri Anne justru menunjukkan perubahan drastis. Dulu tampil tertutup, kini Putri Anne justru lebih kerap pamer rambut dan busana terbuka. Tak hanya ubah penampilan, belum lama ini Putri Anne jadi sorotan publik karena aksinya joget energi. Psikolog Rosmini turut menanggapi perubahan sikap dan perilaku Putri Anne tersebut. Rosmini menilai, setiap manusia akan berpikir panjang sebelum mengambil keputusan dalam hidupnya. Terutama jika mereka berprofesi sebagai publik figur dan aktif, membagikan kegiatannya di media sosial. Karena mau tak mau, apapun yang mereka bagikan di sosial media akan selalu jadi sorotan publik. Manusia sebelum mengambil keputusan itu kan harusnya berpikirnya panjang ya, bahwa kalau dia mengubah penampilan, apalagi kalau dia di sosial media sangat aktif di media sosial. Pasti akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dari netizen, kata Rosmini dikutip dari YouTube CumiCumi. Rosmini juga membahas soal kesiapan publik figur dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tak terduga dari netizen. Di sisi lain, ia menyinggung soal kebahagiaan apa yang akan didapatkan seseorang dari mengubah penampilan. Apalah yang datang itu pertanyaannya, sudah cukup siap nggak untuk menjawab hal tersebut? Kalau kita mengubah penampilan kita, di dalam penampilan aja apakah saya bisa mendapatkan kebahagiaan apa tidak, itu yang harus dijawab, terang Rosmini. Rosmini juga membahas soal rasa gundah yang dialami tiap orang akan berbeda-beda penyelesaiannya. Pasalnya, seseorang bisa bersikap ekstrim saat dilanda kegundahan, ada yang mendadak berani pergi jauh tanpa didampingi atau memangkas rambut hingga terlihat begitu berbeda dan lain sebagainya. Apapun bentuk kegundahan itu, Rosmini mengatakan tidak akan bertahan lama jika orang tersebut tak tahu apa yang ia mau. Menurut ilmu psikologi, hal itu terjadi karena seseorang tidak merasa puas terhadap dirinya. Di akhir, Rosmini menegaskan jika kebahagiaan seseorang datang bukan dari luar, melainkan dari pikiran tiap individu. Kesenangan atau kebahagiaan itu nggak ada di luar lo, adanya di kepala kita, tandas Rosmini.